DPRD Riau tengah menyelesaikan rancangan peraturan daerah DPRD tentang perubahan kedua atas peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau ini. Dengan adanya perda ini, aturan tata tertib Dewan semakin dibatangkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 mengenai tata tertib DPRD Provinsi Riau. Perda ini guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sunario meminta kerjasama yang baik untuk menggesa penyelesaian rancangan peraturan DPRD tentang perubahan kedua atas peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau ini. Berdasarkan penyampaian pasal 132 ayat 1, pasal 145, pasal 186 ayat 1, dan pasal 199 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan DPRD, serta sesuai keempatuan pemerintahan nomor 21 tahun 2018 tentang pedoman keusungan tata tertib DPRD, Dewan Perwakilan Riau dan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Pembangunan, Menjadi pedoman bagi DPRD dalam berusungan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau tersebut juga dilaksanakan pembentukan panitia khusus, PANSUS, terkait perubahan peraturan tata tertib DPRD yang dipimpin oleh Parisman Ihwan sebagai ketua, dan Mahmud Solihin sebagai wakil ketua PANSUS. Resti dan Randi Syaputra melaporkan.